Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini malam yang bagi saya sangat membahagiakan Karena hadir di samping saya ini Senior-senior yang saya tahu riwayat perjuangannya lebih dari 20 tahun Jadi saya tahu beliau ini orang-orang yang konsisten di garis rakyat Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada garis rakyat dan garis pemerintah Tapi beliau ini, Mas Yana ini orang yang sangat konsisten dari dulu Menciptakan bagaimana gerakan rakyat itu tumbuh secara alamiah Dibuktikan dengan tesis beliau tentang Islam dan marhen Islam dan marhen Dua istilah yang seringkali dianggap berjarak Tapi di tangan dan di pikiran beliau itu menjadi satu Dan di sampingnya ada Mas Naini Amanullah Mas Naini ini adalah kader NO yang juga konsisten di jalur pikiran Dibuktikan dengan selalu beliau memilih untuk bergerak di area itu Ketika ada tarikan-tarikan lain yang berusaha menarik beliau ke garis pemerintah Nah ini dua contoh yang menurut saya Saya layak menjadi preview untuk diskusi kita malam ini tentang menyambut 100 tahun ke-2 NO Tadi sahabat saya, Atriansa sudah menyatakan bahwa kita sudah lebih dari 20 sesi diskusi Diskusi menjelaskan, membabarkan tentang Gustur sebagai ikon utama NO Dan berbeda dengan mungkin kajian yang dilakukan oleh Mbak Lisa Wahid di Gusturian Jaringan Gusturian yang membangun 9 nilai Gustur Kita menghargai itu, tapi kita juga ingin melihat sisi lain Bagaimana praksis Gustur di level gerakan Praksis artinya adalah apa yang dilakukan sebagai sebuah pengalaman hidup Sebagai sebuah garis perjuangan hidup Dan itu yang kita coba contoh, kita coba renungkan Dan itu muncul dalam istilah The Gustur Code Code Gustur Akhir-akhir ini orang selalu bertanya-tanya Sorry, saya jelaskan dulu ada teman saya Mbak Iva Mbak Iva ini adalah Indonesian diaspora Saat ini citizen atau bukan Mbak di Amerika? Bukan, beliau adalah Indonesian diaspora di Amerika Dan beliau sangat konsen melihat perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia Bagaimana memberikan solusi terbaik bagi perdamaian dunia Memberikan solusi terbaik bagi apa yang disebut sebagai solusi bagi krisis dunia Islam abad ini Nah, ini jadi agak senang kita dipantau dari Amerika masa ini Saudara-saudara semua Saudara-saudara semua Tadi saya santakan Mbak Ada Ada pertanyaan, ada beberapa kebingungan Akan kemana? NU bergerak Pasca dulu Gustur menjadi presiden Di suatu era di mana NU sebelumnya adalah kelompok oposisi Kelompok oposisi radikal bahkan Karena selama order baru dianggap sebagai rival politik utama partai pemerintah Yaitu Golkar Tapi tiba-tiba Gustur menjadi presiden Tidak lama setelah order baru jatuh Tergejut dengan Gustur jadi presiden Tiba-tiba Gustur jatuh dan tergejut juga Mau apa setelah itu? Nah, ketika kita tidak melihat sejarah sebagai Long duration Sebagai sebuah-sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa yang Berlangsung dari satu era ke era yang lain dan seterus berkesenambungan Maka kita akan selalu tergejut dan tergejut Dari waktu ke waktu seluruh perhatian kita Anak-anak muda NU selalu adalah Bagaimana mengisi hari demi hari menuju muktamara NU Kegiatan tahunan NU kalau kita bisa simbolkan adalah Dari muktamar Kemudian mukernas Kemudian harlah Kemudian acara-acara yang sifatnya seremonial Nah, ini tentu penting untuk sebuah organisasi Tapi ada yang juga lebih penting yaitu membangun apa yang menjadi Amanat sejarah selama Kalau saya pilih mengatakan itu adalah sejarah panjang ratusan tahun Karena NU berbeda dengan Muhammadiyah Tidak tumbuh dari satu kelompok Yang berkembang sebagai sebuah sistem sendiri NU ini tumbuh dari sejarah panjang Ada yang mengatakan sejak Diponegoro kalah Kemudian ada perlawanan-perlawanan Kemudian membentuk barisan di luar struktur Membentuk pesan-pesan tren Tapi ada juga mengatakan bahwa NU itu sebenarnya lahir tidak di tahun 1926 Tapi sudah jauh sebelum itu yaitu zaman Wali Songo Ketika menemukan identitas Menyebarkan identitas keislaman yang damai di Indonesia Tanpa harus merusak sistem lama yaitu sistem Hindu-Buddhis Nah, disitulah kemudian kita Ketika bicara jangka waktu Untuk membuat sebuah penilaian Maka jangka waktu yang paling moderat adalah Jangka waktu abad Yaitu 100 tahun Kenapa 100 tahun? Karena 100 tahun adalah Kalau di dalam hadis-hadis yang muncul Pada zaman dulu adalah Pembaruan akan muncul Setiap 100 tahun Jadi Allah akan menurunkan Membangkitkan seorang pembaru Di setiap 100 tahun Usia gerakannya Nah, jadi saya menggunakan 100 tahun ini Sebagai kata-kata yang moderat Untuk sebuah perjuangan jangka panjang Kebetulan Muhammadiyah juga sudah meluncurkan Sebuah program yaitu Muhammadiyah 100 tahun kedua NU sebenarnya agak terlambat Tapi memang karena lahir terlambat Lebih dulu Muhammadiyah Jadi gak apa-apa terlambat Yang penting pikirannya adalah sampai Nah, ketika bicara 100 tahun Di NU ada satu klub juga Yang dipimpin oleh Mas Ahmad Bagja Mantan Ketua Umum PMI juga Di era-era dulu Yang hari ini beliau juga melihat Sering kita undang ke sini Kebetulan beliau Beliau selalu mengatakan bahwa Masa depan NU Tidak berada di jalan keramat raya Masa depan NU Ada di kajian-kajian Masa depan NU Ada di kelompok-kelompok Yang mengabdi di masyarakat Dan beliau ingin mengatakan bahwa Kekuatan ini adalah kekuatan Masyarakat Kekuatan rakyat Nah, dari sini mungkin Saya ingin mengatakan bahwa Kita harus tetap Berpegang Di jalur rakyat Seperti tadi yang kita mulai dari Bang Yana Seorang yang berusaha Menyatukan marahinisme Dengan Islam Sebagai sebuah gerakan Artinya beliau bergerak Bagaimana menyatukan Apa namanya Paham-paham di level grassroots Sebagai manifestasi Dari gerakan-gerakan Islam Beliau Nah Jadi Kalau kita boleh melakukan refleksi Pada 100 tahun pertama NU Yang terjadi Kalau kata Mas Khalid tadi adalah Positioning and repositioning Kita selama 100 tahun ini Selalu sibuk melakukan Positioning dan repositioning Bagaimana tidak Kita pertama muncul Sebagai organisasi keagamaan Deklarasi sebagai organisasi keagamaan Alus sunnah wal jamaah Kemudian berubah menjadi partai politik Setelah ada Deklarasi politik liberal Di era Bung Karno Dan kemudian Dengan khidtah kembali Kita menjadi organisasi Non-politik Keagamaan Dan sekarang kita dituntut Untuk melakukan perubahan-perubahan Nah Pertanyaannya adalah Apakah positioning dan repositioning itu Sudah menjadi Satu jawaban terbaik Bagi NU Ataukah ada sesuatu Yang mestinya Lebih grounded Sebagai dasar Dari perjuangan NU Yang tidak perlu berubah-ubah Yang cukup berubah adalah Manifestasi keagamaan Ada yang ingin mengatakan bahwa NU harus menjauhkan diri dari politik Saya jawab Tidak mungkin Karena NU sudah lahir sebagai Bagian dari peristiwa politik Jadi Ada di susu juga Kalau begitu Bagaimana kita Kita Memanifestasikan gerakan politiknya Karena Kekuatan utama NU adalah Kekuatan Ulama Maka ulama itulah yang semestinya Menjadi dasar Dari Gerakan 100 tahun ke-2 NU ke depan Ulama Yang tetap berpihak Di garis rakyat Di garis Grassroot Karena dari situ akan muncul Semua bentuk apapun Yang dibutuhkan oleh negara Ketika peran ulama hilang Apapun bentuknya Apakah karena suatu proses Demoralisasi Atau karena proses Depolitisasi Maka kita akan Sulit untuk Menemukan Bentuk Keulamaan Di era yang Tidak mudah ini Ada usulan yang menarik Dari Salah seorang Duryah Gustur Duryah Kiai Hasim Asyari Agar Proses Pengkaderan Di NU ini Mendapatkan porsi Yang Proporsional 20% Dikader sebagai Ulama-ulama terbaik Yang mampu Memberikan solusi Keagamaan Keagamaan pada Masyarakatnya Dan negaranya Dan yang 80% Adalah kader-kader Yang diciptakan Untuk Menjalankan Perintah-perintah Ulama ini Dalam semua level Kehidupan Nah Ini Satu Refleksi yang Berawal dari Pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Tidak hanya di level Intelektual NU Tapi juga muncul Di Para ulama NU Selama dua tahun terakhir Kita bergerak Dan berdisi Dengan para ulama Dan mereka semua Mengatakan Pikiran-pikiran Gustur Yang dulu Menjadi Identitas Pembaharuan di NU Harus dihidupan kembali Kalau Pak Bagja mengatakan Anak-anak muda NU Di PMI lah Yang sebenarnya Menjadi inti Dari Perubahan Di NU Jadi kalau boleh saya Wacanakan Maka gerakan NU ke depan Tetap harus Kembali kepada Jati dirinya Kembali kepada Basis sosialnya Yaitu masyarakat Dan Menyusun secara sistemik Proses kaderisasi Sehingga Apapun kebutuhan ke depan Sudah kita bisa antisipasi Hari ini Kita semua tergagap-gagap Dengan perubahan-perubahan Dan Saya berharap Itu semua bisa dijelaskan Dan dijabarkan oleh Dua Pembicara kita hari ini Yaitu Bang Yana dan Mas Lenny Amnullah Demikian Terima kasih atas Kesempatan dari Mas Adri Semoga Pada Kurang dari Sebelas bulan Menuju Muktamar NU Kita terus bisa Menggelurakan perubahan-perubahan Memberikan penguatan-penguatan Kepada Spirit Pengabdian Di level Masyarakat Mungkin demikian Sebagai pengantar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Sub indo by broth3rmax Terima kasih atas Sub indo by broth3rmax Terima kasih atas